Hai co-friends, disini kita amati gambar. Di samping diketahui, besar sudut dari A2 adalah 55 derajat. Kemudian, untuk sudut B2 adalah 5A derajat. Kemudian, B3 adalah 10B dikurang dengan 25 derajat. Kita akan lihat tentukan nilai A dan B. Jadi, A2 hubungannya dengan B2 adalah sudutnya sehadap maka. Kita akan namakan, karena sudut sehadap maka besar, sudutnya adalah sama. Sehingga, jika kita akan cari nilai A adalah 5A derajat. Kemudian, akan sama dengan 55 derajat. Maka, derajatnya kita coret ya. A akan sama dengan 55 per 5, yaitu 11. Selanjutnya, kita akan cari yang B. Maka, sudut daripada B2 hubungannya dengan sudut B3, jika kita jumlahkan akan sama dengan 180 derajat. Karena sudut ini saling berpelurus. Jika berpelurus, membentuk satu garis lurus, maka 180 derajat. Maka, 5A derajat ditambah dengan 10B dikurang 25 derajat, sama dengan 180 derajat. Derajatnya kita coret. 5A, yaitu A-nya 11 ya. Maka, ditambah dengan 10B. Min 25 sama dengan 180. 10B akan sama dengan 180. 5 kali 11, 55. Maka, dipindahkan menjadi min 55. Kemudian, 25 dipindahkan akan menjadi plus 25. Maka, 10B akan sama dengan 180 dikurang 55. Kemudian, ditambah 25, yaitu 150. Maka, B akan sama dengan 150 dibagi 10. B nilainya 15. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.